Kitab Samuel yang pertama, pasal 27. Daud tinggal bersama orang Filistin. Daud berpikir dalam hatinya, Pada suatu saat, Saul akan menangkap aku. Cara yang terbaik yang dapat ku lakukan adalah melarikan diri ke negeri Filistin. Dengan demikian, Saul berhenti mengejar aku di wilayah Israel, dan aku terlepas dari jangkauannya. Daud meninggalkan Israel bersama ke enam ratus pasukannya, dan pergi kepada Ahis, anak Ma'ok, Raja Gad. Daud dan pengikut-pengikutnya menetap di Gad bersama Ahis, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua istrinya, yakni Ahinoam dari Yisrael, dan Abigail dari Karmel, janda dari Nabal. Ketika Saul mendengar berita bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia berhenti mengejarnya. Daud berkata kepada Ahis, Hari itu, Ahis memberikan kota Ziklak kepada Daud. Itulah sebabnya, kota itu menjadi milik Raja-Raja Yehuda hingga sekarang. Daud tinggal bersama orang Filistin selama satu tahun empat bulan. Daud dan pasukannya maju menyerang orang Gesur, orang Girzi, dan orang Amalek. Mereka itu tinggal di wilayah yang membentang dari Telam ke Sur sampai Mesir. Daud mengalahkan mereka di daerah itu. Tidak seorang pun dari mereka dibiarkannya hidup. Ia merampas semua domba, ternak, keledai, unta, serta pakaian, dan kembali ke Ahis. Setiap kali Ahis bertanya, Daerah manakah yang engkau serbu? Daud menjawab, Aku menyerang bagian selatan Yehuda. Atau, aku menyerang bagian selatan Yerahmeel. Atau, aku menyerang bagian selatan Kenny. Daud tidak membiarkan seorang pun hidup, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad. Ia berpikir, Orang itu akan menceritakan yang telah kulakukan sesungguhnya. Hal itu dilakukan Daud selama dia tinggal di negeri Filistin. Ahis mempercayai Daud dan berpikir, Sekarang, orang Israel membenci dia, sehingga dia menjadi hambaku selamanya.